Hi everyone, Mike disini dan kali ini gue menunjukin kalian VGA Card Zotac dengan GPU Entry Level Pascal terbaru dari NVIDIA Kan kalian banyak yang bilang, tuh kita nge-review barang-barang yang mahal terus, nah kalian nge-review deh barang yang murah Inilah Zotac GeForce GT 1030 Pertama-tama, kenapa kan VGA Card Cita Pass ini tipikal graphics card low-end sejak jaman Majapahit? Low profile, ramping, heatsink dan fan yang kecil, dan minim port output Sebenarnya ada banyak juga VGA Card GT 1030 yang ngandarin passive cooling Tapi masalahnya adalah ukuran heatsink jadi lebih gede dan makar 4-2 slot Makanya, Zotac GT 1030 yang ini lebih cocok untuk build SFX ataupun home theater PC Karena muat untuk casing low profile Bahkan disini kita dapet bonus I.O. Cover khusus casing low profile yang gampang dibongkar pasang Bicara I.O., VGA ini cuma punya output ke 2 monitor, yaitu 1 DVI dan 1 HDMI Jadi jangan dibeli kalau lo berencana bikin racing simulator pakai 3 monitor GP108 adalah GPU Pascal dengan 384 CUDA Core Ditambah VRAM 2GB GDDR5 dalam TDP 30W Menurut gue, GT 1030 nggak ditujukan buat gaming serius Tapi lebih ke orang-orang yang mau punya lebih dari sekedar iGPU di home theater PC mereka Atau orang-orang yang pingin nambah performa grafis ke PC-PC lawas Tapi budget mepet banget Istilahnya iGPU warnet lah Oh, contohnya disini untuk Dota 2 dan CSGO lancar-lancar aja Apalagi kalau cuma mau dipakai main PB sama I.O. Dance Untuk game-game AAA macam GTA V Hasilnya juga masih cukup playable di settingan high Nah, tapi disini nih baru kelihatan kalau value untuk performance low end GPU macam GT 1030 itu Masih kurang greget saat dijanjarin sama beberapa alternatif budget GPU lain Yang sedikit lebih mahal Di 3DMark Firestrike, skor GPU ini agak mengecewakan kalau dibanding RX 560 dan GTX 1050 Alias saudara-saudaranya yang cuma lebih mahal 300-500 ribu Jadi pada akhirnya, ya gue cuma bisa nyimpulin bahwa GT 1030 bukan GPU yang value untuk performance-nya bagus Secara dengan nambah dikit, lu punya banyak pilihan budget grafis yang jauh lebih oke Kalau duit lu emang kurang ya, mending nabung aja sampai dapat RX 560 atau GTX 1050 Kecuali, mungkin lu bener-bener terpaku sama TDP 30W dan budget segitu doang Oke guys, sekian dulu aja pendapat kita tentang GeForce GT 1030 Dan kalau kalian mau lanjut diskusi soal ini VGA Cardboardnya atau enggak Langsung aja gabung komen di bawah So, terakhir jangan lupa buat like, share, dan subscribe And as always, have a nice day Sub indo by broth3rmax